Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kesempatan kali ini saya akan bikin project lagi teman-teman kali ini saya akan bikin aki mini dan akan kita fungsikan nanti sebagai sebuah alat yang sangat berguna teman-teman ketika lampu PLN itu mati dan kita sangat akan membutuhkannya Oke untuk bahan gridnya saya masih memakai grid bekas teman-teman ini grid bekas yang dari aki kering dan akan saya potong segini dan mungkin untuk pemotongan juga eh tidak tidak tampilkan saja karena akan kelamaan dan ini untuk hasilnya eh mohon maaf teman-teman karena suaranya agak eh beda ini karena lagi flu ya teman-teman Oke untuk selanjutnya kita akan kasih timah dulu mungkin di akan saya percepat saja karena tidak supaya tidak makan durasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan tahap selanjutnya yaitu di kristalkan ya teman-teman untuk perang kristalannya tidak saya tampilkan dan ini sudah dalam keadaan di kristalkan selamat menikmati 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 Ayo kita susun begini teman-teman Hai emin terus dikasih separator terus dikasih yang plusnya Hai kasih separator lagi baru dikasih mint Hai mungkin di video sebelumnya juga sudah saya bikinkan tutorialnya Hai Oke Oh dan Hai ini sudah saya oksidasi Hai mungkin saya potong saja teman-teman sampai dengan perakitan Hai dan ini dia sudah teroksidasi dan sekarang sudah saya pasangkan separator dan untuk tempatnya saya membuat ini ya teman-teman Oh dari bok aki basah saya potong teman-teman untuk satu ruangan saja selanjutnya dikasih pemisah di tengahnya teman-teman Hai nah seperti ini teman-teman Hai untuk separatornya ini sengaja saya kasih tebal ya teman-teman supaya penyerapan airnya banyak Hai ini saya kasih tebel dan supaya sempit juga di situnya di tempatnya Hai dan selanjutnya ini dia teman-teman Oh sudah saya solder Oh secara seri teman-teman Oke mungkin akan coba saya cek ya teman-teman ini belum saya kasih air siur Hai apakah ada langsung ada arusnya saya ceknya menggunakan Hai Apo ya teman-teman Hai ini Apo yang Hai manual ya teman-teman bukan yang digital Hai yang analog maksud saya bukan teman-teman bukan yang digital teman-teman Hai eh si tetra 4 volt teman-teman sebelum dikasih air siur Hai ini saya kasih air siur dan kemudian akan saya caset menurut hai 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 setelah dikasih air siur ini Hai mungkin akan saya coba untuk menyalakan sebuah kipas ini kipas Hai Oh daya 5 volt dan menyala teman-teman ini sebelum dicas ya teman-teman sudah mau menyala Hai setelah saya kasih air siur tuh sudah mau mungkin Hai mungkin mungkin harus saya cas dulu teman-teman supaya Hai arusnya maksimal nanti Hai untuk penyimpanan daya simpannya maksimal Hai ke dan ini saya cas menggunakan Hai power supply ya teman-teman di 7 volt Hai karena ini memakai Hai arus satu ampere teman Hai dayanya cuman satu ampere arusnya arusnya maksudnya Hai jadi dipakai 7 volt Hai setelah setengah jam kemudian saya cabut teman-teman Hai mungkin saya tes lagi apakah bisa nambah voltnya yang tadinya 4 volt hai 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 Oke dan terbaca 5 volt teman-teman Hai dan Hai bagus kita bisa gunakan untuk menyalakan kipas ini ataupun untuk cas handphone bisa teman-teman Hai kalau kita kalau PLN sedang mati dan kita tidak punya powerbank dan ini bisa jadi solusi teman-teman Hai eh akim ini buatan sendiri Hai tidak perlu beli ya sangat irit Bisa menyalakan kipas juga kalau kita sedang kepanasan Hai 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 sangat kencang ini teman-teman Hai walaupun cuman pakai Hai plat yang kecil-kecil tapi kencang ini Hai oke teman-teman mungkin sekian dulu untuk video kali ini dan proyek kali ini sukses semoga bermanfaat Hai terima kasih untuk dukungannya wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai